selamat menikmati kita akan ada pembahasan yang agak menarik sedikit mengenai Bacalon lah Bacalon karena memang sekarang tahun politik kita Alhamdulillah hari ini bisa mengundang Ibu Nenah SPD dari Bacalon P3 ya Bu ya gimana Bu sehat Bu Alhamdulillah Alhamdulillah saling maafi dan sebelah kanan mungkin ada Bu Cicih Cempaka SPD MSI ya Bu ya dosen juga ya betulan beliau ini pengurus di DBC dan Bacalik juga dari partai BDI perjuangan Alhamdulillah hari ini mungkin ya ibu-ibu inilah boleh bilang saya bilang ibu-ibu ya karena memang cuman ada sedikit yang memang menarik bahwa DAPI 5 kebetulan semua dari DAPI 5 ya untuk calonnya ya DAPI 5 ya nah kebetulan hari ini kita ada sedikit dan memang bagaimana sih dua mungkin ibu-ibu ini bisa ikut terjun ke dunia politik padahal yang saya tahu beliau ini memang seorang pendidik atau pengajar lah dan ini mungkin ada sedikit menariknya juga oke kita tanya nih ke Bu Nenah dulu nih Bu Nenah sebetulnya ada mengganggu enggak nih porsi kan Bu Nenah ini pengajar ada hasrat untuk maju ke politik ini hasrat seperti apa sebetulnya tapi hatunun ini satacana api atas undangannya nah apa kabar semuanya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jadi betul memang abdi ibu-ibu nyapinya mama lah tepatnya abdi gaduh putri tiga oh tiga abdi tiga putrinya api sehari-hari tugas di SMP PNUS sekarang di SMA PGRI sebagai guru BK untuk mengenai misalnya terganggu enggaknya tidak alhamdulillah karena ini juga bagian dari pengabdian juga ke masyarakat kita kalau di sekolah pengabdian kepada dunia pendidikan kepada siswa nah untuk di politik kita tujuannya ya memang pengabdian kepada masyarakat pada umumnya jadi hal itu yang mendasari ya untuk bisa terjun ke pengabdian ke masyarakatnya itu itu Pih dan disini juga ingin menunjukkan bahwa perempuan pun mama pun bisa gitu bukan hanya laki-laki bahwa kami pun kaum perempuan bisa untuk berkiprah di dunia politik bisa untuk pengabdian ke masyarakat sama juga kalau memang ditakdirkan untuk jadi Bu Nenda juga ujung-ujungnya ke masyarakat juga kan betul bahkan nanti kan kita bisa untuk lebih bisa untuk bisa lebih memberikan yang lebih lagi lebih luas atau mungkin iya iya betul seperti itu Pih tujuannya niatnya seperti itu Pih kita dengar sudah dua kali untuk mau bacalon ini ya namun waktu tahun 2019 tapi kendaraannya waktu itu beda nah sekarang Abdi insya Allah Alhamdulillah di partai P3 partai persatuan pembangunan dari DAPI 5 9 kecamatan jadi mudah-mudahan untuk tahun ini bisa ada karzeki anak Pih karena kita niatnya ya niat untuk berbakti untuk mengabdi kepada masyarakat ini yang saya boleh dibilang hebat lah dalam konteks mengurus sekolah mengurus suami mengurus anak dan segala macam ini yang memang kenapa sih di wilayah kita di barat dalam konteks perasaan saya juga mungkin agak masih sedikit mungkin ya seperti ibu-ibu ini gitu nah harapan mungkin kedepannya itu mungkin supaya lebih bisa karena mungkin bahwa ya selaku perempuan juga semapa bisa seperti laki-laki atau cowok seperti itu artinya penyeimbang juga ya apalagi apa yang disebut kesetaraan ya seperti itu mungkin ya Bu ya oke sementara itu aja dulu Bu siap sama Bu Cici juga nih karena hari ini mungkin nih calonnya ini untuk mengimbangi nanti kalau pada jadi dewan ususnya mungkin di pendidikan juga untuk memperjuangkannya ya gitu ya nah sama nih ya pertanyaannya sama pertanyaannya Bu Cici seperti Bu Nena tadi apa dan memang mungkin sama juga kalau gak salah dengar juga sudah dua kali juga untuk mencalonnya apa yang ketiga kali ini ya betul ini pencalegan yang kedua yang kedua ya yang pertama itu tahun 2014 dan mungkin belum dinasibkan saya untuk duduk menjadi anggota DPRD tapi saat ini 2024 mudah-mudahan saya dipercaya oleh masyarakat sehingga nanti saya bisa mewakili dari kaum perempuannya untuk menyampaikan aspirasi di gedung sana itu sebetulnya apalagi di kuartai ini kan mungkin banyak juga kegiatan juga ya membagi untuk keluarga anak dari segala itu seperti apa seperti ini ya itu sih sebetulnya dikembalikan lagi ke kita ya dalam hal memanajewaktu karena memang saya ibu dari dua orang putra dan saya juga mengajar saya aktif di partai dan saya juga mengajar mahasiswa atau dosen kalau untuk mengajar sehari-hari ya biasa efektifnya itu dari hari sedang sampai dengan hari Jumat dan untuk hari Sabtu saya mengajar kuliah Sabtu dan Minggu nah kalau misalnya kegiatan partai itu kan tidak rutin tiap hari fleksibel ya ya fleksibel ketika kita ada rapat atau konsolidasi atau internal partai dan lain-lainnya baru kita meluangkan waktu ke sana dan kebetulan saya pengurus KPC juga disini saya sebagai wakil ketua ideologi dan kandarisasi itu tugasnya luar biasa karena saya ini harus melakukan kegiatan pelatihan kandarisasi sekabupaten Bogor nah itu dan alhamdulillah sejauh ini saya bisa membagi waktu dengan baik karena pulang kegiatan itu kan sore saya harus sudah ada di rumah untuk melayani suami dan anak-anak begitu artinya gini kalau memang sudah dua kali ini tekad ini apa tekad ini mungkin apa memang ah saya ini di politik bahasanya bahwa kemarin gak waros saya ini ah udah aja gak seperti itu artinya tetap karena memang udah menjiwai di dalam politik dalam di pengajaran juga itu batin itu seperti apa sebetulnya bu kalau boleh tahu ya mungkin karena dari kecil saya sudah hidup di keluarga apa ya yang memang aktif di politik karena keluarga saya dari bapak terutamanya dari bapak itu kan dari Marhaen dari PNI Marhaen sampai ke Almarhum Kaka dan saya sebagai generasi penerusnya sekarang menjalankan dan melihat sejarah kebelakang itu sangat melekat memang banyak teman-teman guru mempertanyakan ibu ini guru tapi kenapa ibu terjudi dunia partai dan yang ibu pilih itu PDI Perjuangan kenapa harus PDI Perjuangan nah saya kembalikan lagi dengan jawaban saya punya sejarah dan sejarah itu cukup saya yang tahu karena kalaupun saya harus menjelaskan itu terlalu panjang ceritanya jadi cukup saya yang tahu dan kalaupun saya harus apa menjalankan tugas ini dari Almarhum saya Insya Allah akan menjalankan dan saya tidak ada kecewa ketika tahun 2014 saya mencalonkan diri tidak lolos yaitu mungkin belum garisnya tetapi saya sekarang ini 2024 berupaya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kekurangan yang terjadi di 2014 Insya Allah di tahun 2024 ini saya akan lebih maksimal terutama dalam pengawalan suara yaitu C1 itu yang harus kita amankan ini sekalian ini sekalian nih sama Bu Nena juga yang sama nih dalam konteks atau Bu Nena sama Bu Cici ini ada istilah kan bahasa bahwa perempuan menyekut dengan 30% sependapat enggak sih hanya sebatas bahasanya pelengkap gitu loh maksudnya sependapat enggak bahasa seperti itu ya sebetulnya sih kalau misalnya kita perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap saya tidak setuju tidak setuju karena disini kan memang ada aturan ya untuk kota perempuan itu dari partai itu harus ada 30% tanpa ada perempuan yang 30% itu semuanya bugur tidak akan ada yang bisa mencalonkan mudah-mudahan sih harapan saya bukan hanya sebagai pelengkap dan perempuan juga jangan hanya mau dijadikan alat sebagai pelengkap kalau ketika kalau kita mabuk kenapa tidak dan ini kita juga harus membutuhkan bahwa terhadap masyarakat masyarakat itu harus paham artinya bahwa kami ini perempuan ini juga bisa artinya mungkin itu tadi bahasa pelengkap itu tidak ada dalam tidak ada tidak ada karena sebatas mungkin 30% pelengkap itu kalau tidak ada perempuannya mungkin tidak bisa itu yang bisa sahami oleh masyarakat pandangan dari budaya jadi sepakat ya sama ibu sama api juga barusan jadi maksudnya 30% itu yang saya tangkap menurut saya pemerintah itu maksudnya menyediakan kuota 30% itu bukan berarti sebagai pelengkap tapi justru memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk bisa ikut andil jadi bukan jangan disalahartikan sebagai ah eh tamah pelengkap doang itu mah cuma hanya sebagai pelengkap doang bukan tapi malah harus kita bacanya itu oh berarti pemerintah peduli nih terhadap perempuan gitu berarti kita harus bisa ambil kesempatan itu disediakan 30% tadi juga ibu juga sudah bilang bahwa kalau tidak ada perempuannya bahkan partai itu tidak bisa maju tidak lolos verifikasi gitu dan disitulah yang kita harus bisa ikut andil peran nah kalau kalau abdi sendiri memang abdi ya bukan dari latar belakang background keluarga politik memang abdi backgroundnya memang keluarga pedagang malah bapak bapak abdi tukang dagang es nong gerobakna gitu di ikut jualan tapi dari situlah memang abdi kan ngeliat sering baca-baca berita terus sering ngeliat pipi gitu dia sering ngeliat tokoh-tokoh para perempuan gitu dan kebetulan waktu di SMA ibu abdi kenapa bisa untuk ini tuh dulu ada kunjungan ke gedung NPR DPR abdi dari situlah abdi wah mulai perempuan pun bisa ditambah melihat tokoh-tokoh nasional gitu ya tokoh-tokoh para perempuan hebat banyak lah tidak bisa disebutkan satu persatu salah satunya kan bupati kita sendiri juga kan kemarin seorang perempuan jadi dari dasar itulah bisa maksudnya untuk abdi meyakini bahwa perempuan tuh bisa bahwa perempuan tuh mampu gitu untuk bisa duduk sejajar berkiprah dalam pemerintahan ada kesempatan ada kesempatan dalam arti bahwa bukan cowok saja kami pun perempuan ada kesempatan untuk menjadi anggota legislatif tersebut gitu ya dan ini yang memang perlu dipahami oleh masyarakat juga bahwa apa yang tadi sama Bu Nena sama Bu Cici itu memang yang sebenarnya seperti itu artinya mungkin bahwa image yang pelengkap itu bukan seperti itu gambarannya gitu ya nah langkah tujuan ke depan ini ini kalau dan mudah-mudahan gitu ya artinya mungkin sudah ada gambaran gak untuk ya udah jelas mungkin kalau memang di dunia pendidikan kalaupun memang jadi pasti ujung-ujungnya tadi bagaimana cara sekolah harus maju dan segala itu mungkin bidangnya ke arah sana mungkin ya terus ini untuk melangkah dari awal ini sebagai bacalek sudah sampai di mana kalau boleh tahu apa memang sudah merapat-rapat atau bagaimana yang jelas mungkin seperti air mengalir saja gitu seperti air mengalir kalau saya Alhamdulillah sambil menunggu verifikasi DCS data calon sementara dari KPU saya sudah berjalan untuk pemetaan wilayah yang pertama pemetaan wilayah terus yang kedua pembentukan tim ses di bawah mulai dari Korcam Kordes ataupun Korwe Korwe itu sudah kita bentuk berjalan mengalir dan nanti di bulan Agustus ini kan akan keluar DCS setelah keluar DCS ini nanti di Oktober kita keluar DCT bakal calon tetap nah kita tim kita ini sudah siap semuanya sudah bergerak jadi kita tidak bergerak dari nol lagi tetapi kita sudah melakukan pembentukan mapping dan lain sebagainya mungkin 50% ya nanti di bulan Oktober setelah DCT keluar kita 80% artinya kan sekarang yang namanya disebut kita hanya penangkat kalau disebut penangkat ngapain harus oh iya iya kalau kita sudah masuk betul kalau kita sudah masuk ke situ ya kita harus berjuang maksimal kalau kita iya betul kalau kita hanya untuk main-main sebagai polka lebih baik enggak usah kalau kita sudah masuk di dalam kita tarung habis-habisan maksudnya semaksimal mungkin apa yang kita harapkan apalagi kita sebagai perempuan mewakili dari perempuan memudahkan keterwakilan perempuan nanti dari 55 anggota DPRD di Kabupaten Bogor ini bukan hanya 5 orang lagi tetapi minimal 20 orang nanti bisa duduk disana sesuai dengan 30 persen jadi kembali lagi kepada kaum perempuan sekarang jangan malu untuk ikut dalam berpolitik dan ini sebenarnya sih tugas dari KPU tugas dari KPU memperkenalkan memperkenalkan bagaimana peran politik perempuan apalagi ketua KPU kita ini adalah perempuan ibu umi dan dulu memang pernah mengadakan jambore jambore untuk politik perempuan itu tahun 2019 dan saya adalah salah satu pesertanya dan itu adalah mungkin perintis ya tahun 2019 tapi sampai sekarang belum diadakan lagi dan ini adalah momen yang terbaik sebelum Pilek nanti 2024 mudah-mudahan di antara apa di sekitar bulan-bulan ini atau menjelang nanti bulan Desember mudah-mudahan ada pelatihan lagi untuk caleg-caleg perempuan ya caleg perempuan nanti ada pelatihan kita saling mengenal terus nanti ke depan ini apa sih yang harus dikerjakan oleh perempuan setelah duduk di gedung DPRD ini sudah sudah dimetri juga ya untuk ke depan-ke depan ini pembinaan pembinaan di pantai mana pun mungkin sama sudah sudah ada sudah ada jadi kalau untuk pembentukan tim sudah sudah bahkan Ari Abdi Ma Ayuna pakai sistem ngaprak abdi soan-soan ngaprak silaturahmi silaturahmi bahkan memang ngaprak ini ada artinya ketika abdi nanti mudah-mudahan kerjekian ngaprak itu artinya itu ngabantu pangabutuh rakyat jadi ngaprak nah itu tegelen abdi pakai jadi ngaprak itu dalam secara arti biasanya kan ya aprak-aprakan tapi silaturahmi adik kekuatan ngaku abdi pakai seperti itu mungkin soan-soan kotok-kotok sekaligus memperkenalkan bahwa ada loh nama dede nena gitu yang mencalonkan diri sebagai anggota calon-anggota dewan dari partai P3 sedangkan untuk secara khususnya ngaprak itu artinya itu nanti ngabantu pangabutuh rakyat jadi abdi kapayuna bade pakai sakan tenan untuk misi misi secara pribadi oke gitu ngabantu ya ngabantu kebutuhan rakyat gitu kebutuhan masyarakat gitu kedepannya seperti itu oke gitu kata aja nah gini kira-kira kalau turun ke lapangan itu cara menyampaikannya seperti apa sih kalau boleh ya cara menyampaikan terhadap masyarakat kan mungkin kan tidak hanya sebatas tim juga ya artinya kan harus ada memberikan tadi pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat artinya ya boleh dibilang mungkin kasarnya kalau kita lihat tukang panci lah kumah carana supaya beli panci gitu kan itu mungkin tapi gak usah dibilangin lah gak usah artinya mungkin tapi ada trik-trik terbentu ya dari bunena bu cici ada ya ada ya kontak itu ya ada ya yang jelas mungkin yang penting mungkin bagaimana caranya tadi memperolehan suara dan sependapat saya sendiri bahwa kita balik lagi ke apa namanya boleh dibilang pelengkap itu tidak seperti itu yang jelas sekarang tinggal berarti kan ini masyarakat artinya pemilih gitu kan artinya bahwa kami sudah ada tim kami sudah berjalan meskipun memang DCT ini belum keluar artinya betul-betul apa sungguh-sungguh tidak hanya sebatas tercantum nama gitu kan kasarnya seperti itu ya sependapat artinya mungkin kata saya pribadi ini kan sekarang dilimpahkan lagi terhadap masyarakat si pemilih tersebut bagaimana caranya menilai terhadap kaum perempuan itu aja karena kalau tadi Bu Cici berbicara kalau kalau nggak salah kalau untuk jadi pelengkap udah mendingan diem aja tidak seperti itu mungkin sama juga dengan Bu Nena ada bahasa ngaprogram segala macam nah ada satu pertanyaan bahwa saya juga kadang-kadang bingung juga bingungnya tadi boleh dibilang bisa jadi petarung juga perempuan iya dong petarung juga artinya jadi petarung jadi ibu rumah tangga jadi apa namanya ibu pengajar dalam arti pengawasan anak didi ini menurut saya sangat dasyat juga ya sangat luar biasa dalam konteknya sebetulnya menurut Bu Nena Bu Cici sendiri di Bogor Barat kita berbicara di Bogor Barat terutama Dapil 5 ini merasa memang sudah banyak kah atau belum ada atau memang hanya apa memang mengharapan kalau saya sih sepertinya harapannya harus ke depan harus masih banyak lagi ada Bu Nena Bu Nena Bu Cici Ibu Cici dalam artian konteks seperti ya ibu-ibu sekarang ini harapannya untuk di dunia politik seperti apa terus kedua sebetulnya cara mengajaknya seperti apa untuk regenerasi dalam konteks kalau ya kalau saya kan karena sebagai pendidik juga kalau harapan saya sih nanti ada kurung pendidikan untuk politik pendidikan untuk politik minimal pengenangan dasar kepada anak didik baik tingkatan SMP maupun SMA sehingga mereka itu menyukai dengan politik jangan ada kata identitas bahwa politik itu kejam jahat itu yang mereka akan sampai saat ini sehingga mereka tidak mau terjun ke dunia politik jangankan apa ya ibu-ibu yang memang hanya apa sebagai ibu rumah tangga anak sekolah yang memang aktif di organisasi di OSIS apapun yang lainnya tidak mau nah ini bagaimana caranya ini kendalanya mungkin ya iya kendalanya jadi memang harus ada dasarnya ada dasarnya kalau memang saya kan tadi dasarnya selain dari rumah dari keluarga memang sering apa ya suka dengan organisasi itu yang melantar belakangnya saya dan disitu juga kan kita mental harus keluar harus keluargan karena kita sebagai perempuan ya itu tadi kalau kita bicara suami luar biasa perempuan itu pekerjaan kita itu mulai dari terbit tapi mungkin karena begini juga semua juga pasti didukung oleh suami-suaminya termasuk anak-anaknya juga kan iya betul karena kerjaan perempuan itu kalau saya punya istilah pekerjaan perempuan itu mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami bukan terbenam matahari terbenam mata suami betul karena kalau suami belum tidur kita capek seberapa pekerjaan yang kita lakukan di luar kalau suami belum tidur kita sebagai istri dan sebagai ibu belum selesai pekerjaan kita belum bisa mengerjakan yang lain-lain setelah suami tidur baru kita bisa melakukan yang lain kita baru bisa istirahat itu kan luar biasanya perempuan makanya kalau menurut saya peta perempuan itu sangat luar biasa dibandingkan dengan yang laki-laki kita pasti apa perempuan itu hanya bisanya di dapur gitu kita seperti kita paling sekarang jamannya kita meneran oke jamannya mulai seperti kalau dari abi pribadi sih biar untuk misalnya kita memperkenalkan politik khususnya disini perempuan kepada generasi kita berikutnya lah kebetulan kalau di sekolah abi memang pegangnya itu pembimbingan konseling abi di sekolah guru BK jadi abipun ke anak-anak gitu sering diselingi lah ketika memberikan pembimbingan diselingi untuk masalah politiknya jadi biar mereka itu tadi seperti itu tadi di gambaran politik di mata anak-anak itu memang kurang baik gitu karena melihat pemberitaan segala macam apalagi kasus-kasus misalnya ada banyak korupsi lah segala macam nah itu yang yang coba abi untuk netralisir gitu abi menjelaskan ke mereka kalau politik itu tidak seperti itu politik itu kita sebagai alat kan sebenarnya alat kita untuk bagaimana caranya kita untuk pengabian memberikan pelayanan kita kepada warga kepada masyarakat itu yang akan ditanangkan artinya secara tidak langsung ibu-ibu ini meskipun tidak diperintahkan oleh partai karena memang dengan kondisinya selaku buruk sudah memberikan pemahaman juga kan gitu panggilan jiwa jadi susah gitu walaupun tanpa ada instruksi dari siapapun bukan hanya dari pantai tapi dari siapapun karena udah jiwanya kami mungkin ya jiwanya kita gitu dengan otomatis itu dengan sendirinya walaupun tidak ada tema harus memberikan ini setengah jalur walaik gitu ujung-ujungnya kita ngasih ada keselipuan artinya sepakat mungkin untuk ke depan itu dan harus lebih ada yang mau ada yang berani kan gitu perempuan ini di wilayah manapun gitu makanya kami berani maju pun untuk salah satunya yang menunjukkan itu ya bu ya untuk menunjukkan gitu ke anak murid kami gitu bahwa ini loh kami tuh bisa gitu seperti itu oke terakhir nih karena memang kita waktu juga yang memang gak bisa lama juga nih cuman alhamdulillah sebelum ini makasih juga nih Bu Nena sudah memenuhi undangan Bu Cici mudah-mudahan dimudah-mudahan di trik-triknya memang masuk semua lah gitu ya cuman begini sebelum akhir harapannya nih ke Bu Nena dulu harapan ke depan seperti apa ya harapannya tentu saja bisa untuk nanti melayani warga lah karena kan anggota Dewan itu kan tugasnya kita menjadi pelayan warga menjadi jembatan untuk menampung aspirasi masyarakat jadi harapannya ke depan ya kami nanti ketika nanti ada rezekinya gitu bisa mewakili mereka ya bisa untuk menampung pengaspirasi mereka gitu pengaspirasi masyarakat oke Bu Cici seperti apa Bu ya harapan ke depannya kalau saya ingin pendidikan dan kesehatan itu berbeda lagi pertama untuk masyarakat Kabupaten Bongo karena walaupun misalkan saya peterwakilan perempuan dari pdm perjuangan ketika kita sudah duduk berarti kita mewakili semua betul dan harapan nanti kedepan akan ada regenerasi perempuan-perempuan yang lainnya yang lebih baik lagi dan kita bisa turut ambil untuk membajikan yang ada di Kabupaten Bongo oke baik mungkin itu aja sedikit peberolan tapi mungkin ya ini mohon maaf hanya sebatas membicarakan peran serta perempuan di bidang politik kami disini hanya sebatas bahwa inilah perempuan juga bisa itu satu dan kedua hanya sebatas memberikan pemahaman bahwa yang namanya bacaleg perempuan itu bukan sebagai pelengkap itu kunci dan intinya seperti itu atas obrolan ini aja dan ini sharing saja ini karena memang saya boleh-boleh apa kita ini perempuan 30% itu kota perempuan yang harus ada nanti ke depan ini jangan hanya untuk sebagai pelengkap 30% saja gitu kan kalau memang 30% apa nanti maksudnya maksudnya aturannya yang jangan 30% maksudnya gimana enggak maksudnya kapasitas kita bekerjanya itu jangan disamakan dengan yang laki-laki 30% itu kita perjuangannya sama aja katanya kota perempuan itu 30% tapi tetap saja perjuangannya kita oh ya out-out dalam hatihan kerja tersebut padahal kalau mengajukan aturan yang 30 kenapa tidak sih tidak dibedakan gitu maksudnya gitu oke ya inilah mungkin yang kita ada-ada ada sering ini ini ada yang mempahatkan seperti itu soalnya agak kehatian-hatian saya bicara oke oke artinya mungkin seperti itulah ini sebatas usulan mungkin dalam kontek hanya sebatas usulan baik itu aja mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng lagi mengenai perempuan yang berpolitik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari desa untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati